ini mbak gembul lagi hamil sementara itu kehamilan kucing berlangsung sekitar 63-65 hari nah kalau aku hitung kemungkinan mbak gembul ini akan melakirkan kalau tidak hari ini ya besok makanya hari ini aku mau nyiapin persiapan gembul ini untuk ngelahirin nah sore ini aku mau merapikan sedikit bulu-bulunya nih mbak gembul agar dia nanti itu bisa menyusui anak-anaknya dengan baik jadi tidak kehalang sama rambut-rambut jadi ini aku potongin rambutnya kayak gini nah kalau udah kayak gini kita harus mesti ekstra hati-hati ya jangan sampai melukai dia gitu dan caranya itu harus sambil di lus-lus juga biar dia itu nyaman gak takut seperti ini nih nah sekarang dia udah kelihatan putih susunya jadi gak menghalangi nanti kalau anak-anaknya itu menyusui ke dia gitu ya wah dia lagi pewe banget ini tuh manja banget kan nah ini sekarang tanggal 20 November 2021 pukul 02.30 jadi tadinya tuh si gembul nyungsep ke tempat aku tidur kok dia gak ada aku cacari-cari kan karena aku kebangun kan tengah malam gitu kok dia gak ada terus aku panggil-panggil mbak gembul gitu terus dia keluar dari belakang lemari gitu loh jadi terus akhirnya aku masukin ke kandang yang udah aku siapin tadi sore nah kayak gini nih kandangnya udah aku siapin nah waktu aku taruh ke kandang ternyata ada flag gitu di under padnya ini ada flag ada flagnya kayak semacam cairan gitu ini juga salah satu cirinya dia sering menjilati miskinya dan tubuhnya biasanya itu untuk merasang hormonnya dia hormonnya dia itu untuk persiapan jadi tadi malam ya dini hari ya dan habis sembuh aku juga gak bisa tidur sekarang jam 6.30 karena dia itu kayak berisik banget gelisah akhirnya aku pindahin ke kamar aku ke tempat ke kamar aku gitu aku juga kasih dia tempat di bawah meja aku kasih alas gitu deh ya jadi aku biarin dia mau milih dimana asal aku tau dia dimana gitu ngelahirnya gak khawatir nah di bawah meja ini juga tempat nongkrongnya dia waktu masa-masa kehamilan dua bulan ini sebenarnya makanya aku kasih alas disitu tapi ternyata kayaknya gak juga disitu dia tuh kayak gelisah nah ini tanggal 20 November 2021 start pukul 8.09 dia udah mau masuk kandang lagi aku masukin kesitu karena aku juga khawatir penanganannya dia sudah mulai kontraksi dan kayak ada semacam bibi ini mau keluar nih aku coba kalau kalian dampingin kucing kalian yang lagi ngelahirin kayak gini itu kalian elus-elus bikin dia tenang bikin dia percaya bahwa ini aman gitu loh nah lumayan lama dia udah tanda-tandanya dari semalam dan pagi belum keluar juga dia lagi berjuang ini ya teman-teman jadi ini juga pengalaman pertama aku dampingi seekor kucing untuk ngelahirin sebenarnya kalau orang lain ya dibiarin aja tapi kayaknya aku juga pengen tahu gimana sih prosesnya selain itu juga bisa ngasih ketenangan buat Mbak Gembul ini juga agar dia tuh bisa ngelahirin dengan selamat selamat anak-anaknya nah ini jam 9.05 anaknya udah keluar anaknya udah keluar warnanya hitam nih dia langsung jelat-jelatin anaknya tuh kan aku pikir Gembul itu gak ada naluri keibuan karena waktu dia melakukan perkawinan dengan Mas Milo dia tuh masih sekitar usia 7 bulan mungkin aku pikir belum ada kedewasaan nih tapi ternyata ketika dia ngelahirin dia bisa loh kayak gini langsung dia rawat anaknya dia jelatin dia bersihin dari ari-arinya gitu hebat banget nih Mbak Gembul bisa seperti ini gak nyangka ya Mbul ya nah ini aku juga masih menunggu masih nungguin nih ini anaknya nih barangkali nungguin barangkali ada yang lain lagi biasanya kan kucing itu kalau gak 4 ya sampai 5 gitu banget lebih ya ini baru 1 baru 1 oh ya guys jangan lupa kalau kamu megang baby cat kayak gini ya yang baru lahir cuci tangan dulu yang bersih baru bisa boleh pegang takutnya dia gampang terkena bakteri nanti malah mudah sakit tau-tau gak lama usianya kan jangan sampai seperti itu ya jadi harus dijagain banget dari segi kebersihannya juga nah karena gini ya guys tetangga itu ada yang ada yang punya hajat suaranya kenceng banget musiknya di luar sebenarnya makanya aku taruh mbak gembul tuh disini jadi aku keluar dulu tadi ke tempat tetangga itu pulang-pulang sekitar jam 10-an udah keluar anak 2 nih anaknya 2 nih anaknya 2 dia langsung meluk dan anak-anaknya itu langsung menyusui langsung nyari puting susunya itu bener-bener ini luar biasa banget deh anaknya punya naluri untuk mencari makanan yaitu dengan mencari puting susu ibunya dan ibunya juga punya nahluri untuk menjaga anak-anaknya dan gitu ya luar biasa hewan aja punya perasaan apalagi manusia nah tadi karena mbak gembul kayaknya lemes banget aku kasih makan wet food nih sambil aku nyiapin underpat yang baru karena disini udah penuh banyak cairan juga darah disini jadi aku harus ganti dengan hati-hati juga tapi nunggu mbak gembulnya selesai makan gitu kayak cara gimana ngerawat kucing kita jangan cuma punya buat hiasan di rumah nah tadi itu kan gini mbak gembul gelisah ya ternyata dia itu mulus pengen pup dan dia itu tadi lari dari tempat lahirannya dia itu pup di belakang pintu itu tapi aku udah bersihin nah kalian juga harus kuat mental ya kalau melihara kucing kalau dia pup sembarangan kayak gitu harus mau bersihin gimana guys mau gak punya kucing lucu-lucu terus imut tapi kalau bersihin harus ikhlas juga gitu ya guys nah ini mbak gembul udah makan aku udah ganti underbat nya sore ini mereka lagi kumpul-kumpul berempat nih ada papa milo mama embul dan kedua kitten mereka ya sekarang udah tanggal 22 april it means mereka udah usia 4 bulan dari tanggal kelahirannya 20 november 2021 yang lalu nah ceritanya hari ini mereka lagi kumpul-kumpul soalnya nanti malam si black ini yang paling hitam ini yang bulunya hitam semua ini dia akan diadopsi sama temen aku dari pekalongan guys oke guys gitu dulu dari cerita dari aku semoga bisa ketemu di lain waktu dengan bahasan yang lain yang tentu saja lebih menarik dan semakin menarik terima kasih udah ada di channel aku buat ngeliat ngeliat ya apa yang aku tayangin disini thank you so much for your appreciation see you next time bye hai 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 hai